selamat malam softwarenya untuk live pakai extreme gitu ya teman-teman aktifkan mode belajar oke disini saya dengar sepertinya ada sedikit eho nya ada sedikit eho, gak tau di teman-teman eho gak suaranya saya akan cek sedikit xsplit nya oke tapi masih lumayan ya lumayan jelas alright let me see yaudah nih terus down pak oke tepat waktu banget masa gak ya on time oke teman-teman kita mulai kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan diketik di chatbox saya akan berusaha do my best i try my best untuk ngikutin teman-teman semua di chat saya akan saya akan coba saya akan coba tampilin dulu dulu kenapa aku buka itu nya oke kayaknya semuanya udah normal ya suara udah normal sound oke oke suaranya udah oke orangnya seger dan jelas mas sudah oke suaranya hadir dan jelas jelas clear alright pertama-tama kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan di chat di kolom komentar saya lagi dengerin pake handphone saya kayaknya sudah oke sih oke saya akan close ini tau gak tau saya akan coba apa yang bikin dia delay adalah ini ya adalah karena saya buka chat live ini disini coba kalau segini koneksi sangat bagus oke oke welcome teman-teman welcome semuanya mas CHFJP 55 ambil gak mas Erik Trapu pertanyaannya langsung gitu pertanyaan pertama mas CHFJP 55 ambil gak oke saya akan oke ini saya padamkan suaranya udah oke sudah mute oke hadir dan jelas oke teman-teman saya akan lepas ini headsetnya kalau teman-teman ada sesuatu yang trouble teman-teman langsung aja komen di chat saya lagi monitor chatnya dengan jelas oke GU dan GU pak tolong analis Yuhu orangnya kayak iklan Sopi mas kriteria base yang baik mas sudah ada info oke saya akan ke EURUSD gitu ya teman-teman bisa lihat di layar EURUSD saya akan klik ini dulu EURUSD kalau ada yang nanya mas EURUSD gimana analisanya gitu ya ya seperti biasa teman-teman saya tuh tidak pernah menganalisa jadi gini kita saya punya pemahaman ketika saya trading saya gak menganalisa marketnya lagi ngapain tapi saya adalah orang yang menjalankan sebuah metode trading jadi teman-teman kenapa banyak orang suka tidak mau gak mau SL suka nahan floating minus karena dia merasa dia yang menganalisa ini salah satu yang gak saya lakukan gitu ya teman-teman saya selalu memposisikan diri saya diri saya sebagai trader itu diri saya tuh di luar dari permainan jadi saya bukanlah seorang trader saya hanyalah seorang tester yang mengetes sebuah strategi trading atau sebuah metodologi trading gitu ya jadi ketika saya punya sebuah metode jadi saya di luar permainan teman-teman saya hanyalah orang yang menjalankan sebuah metode trading jadi kalau misalnya euro USD gimana analisanya gitu yang pertama saya gak pernah mencoba menebak euro USD itu gimana saya hanya menjalankan serangkaian metode gitu ya yang mekanikal yang hitam atau putih untuk menentukan apakah saya mau entry atau tidak di EU makanan saya atau tidak karena kalau teman-teman menganggap oke analisa saya menurut saya kalau udah menurut saya euro USD bakalan naik menurut saya bitcoin bakalan turun menurut saya gold bakal naik menurut saya nah kalau udah menurut teman-teman menurut saya itu pertama subjektif kedua karena teman-teman bilang menurut saya teman-teman gak suka salah siapa sih yang suka disalahkan betul ya teman-teman teman-teman mungkin pernah ngalamin misalnya sama istrinya gitu ya atau sama pasangannya atau sama pacarnya berdebat sesuatu yang gak penting gitu misalnya WC jongkok sama WC duduk lebih sehat mana misalnya atau apapun yang sebenarnya gak penting-penting banget dan teman-teman tahu teman-teman salah gitu ya jadi teman-teman salah tapi karena udah berdebat udah ngasih pendapat kita akan berusaha mempertahankan pendapat kita walaupun kita terbukti salah dan akhirnya kita berantem gitu pernah ada yang ngalamin kalau ada yang ngalamin silahkan komen jadi kalau ada yang ngalamin boleh komen gitu ya teman-teman jadi ini ada yang ngomong we are live mas Agus Priyadi jadi kalau teman-teman bilang analisa saya maka teman-teman malah salah nah kalau teman-teman udah subjektif udah gak mau salah maka teman-teman akan berusaha mencari pembenaran berusaha mencari skenario-skenario tambahan berusaha mencari apa ya bukti-bukti bahwasannya euro maka bakalan akan naik gitu ya nah kalau udah kayak gitu udah susah nih harusnya cut loss gak di cut loss karena kita berusaha bener kita tidak pengen salah kita mentreatment analisa kita sebagai seorang bayi kita ini anak kita jadi saya harus jaga ini pendapat saya terlanjur cinta kalau istilah teman-teman aluni jadi jadi kalau teman-teman begitu yaudah akhirnya akhirnya punya sedikit banyak psikologis atau kita istilahnya care dengan hasil tradingnya haruslah kita kita gak terlalu care dengan hasil trading kita yang perlu kita care yang perlu kita pedulikan adalah apakah kita mengikuti trading rule atau tidak mudah-mudahan ini menjawab jadi balik lagi euro usd bagaimana gitu ya euro usd bagaimana yaudah kita buka aja euro usd gitu ya hal pertama yang saya lakukan kalau saya trading di daily ini saya selalu pakai gunakan daily dan 55 gitu ya teman-teman karena saya adalah seorang swing trader gitu ya swing trader saya pakai daily dan 55 menit hal pertama saya cek adalah climate nya jadi climate ini adalah langkah pertama jadi climate ini menentukan apakah di euro usd saya mau jadi buyer atau mau jadi seller jadi climate ini menggunakan data statistik di masa lalu jadi ini statistical advantage sekali lagi saya tidak berusaha menebak di rumah kemana saya tidak menganalisa juru saya hanya menjalankan serangkaian proses proses pertama yang saya jalankan adalah saya apply auto climate nah auto climate ini punya banyak tools di dalamnya ada exponential moving average ada daily ATR ada directional movement index dan ada perhitungan matematis untuk menentukan apakah euro usd ini sebaiknya saya jadi bayar atau jadi seller jadi itu hal pertama yang saya lakukan nah saya lihat teman-teman saya lihat disini euro usd gitu ya saya punya climate warnanya merah dan tebal kalau merah dan tebal berarti saya punya confirm down market nah kalau confirm down market maka saya hanya mau jadi seorang seller jadi kalau misalnya ada yang nanya mas euro usd gimana ya saya cuma mau jadi seorang seller gitu ya mana tadi pertanyaan euro usd nya mas delta reza gitu ya eu saya cuma mau jadi seller jadi saya tidak mau jadi bayar jadi saya pertama saya menentukan di mana saya mau apakah saya mau jadi seorang bayar atau seller kenapa karena climate nya lagi down market nya sedang down saya tidak mau counter climate jadi saya pengen berada di sebuah market yang memotivasi orang lain untuk jadi bayar atau jadi seller jadi gini satu-satunya cara profit satu-satunya cara make money di trading adalah setelah kita jual kita pengen orang lain jual di harga yang lebih murah dari harga kita jual kalau kita beli kita pengen orang lain beli di harga yang lebih mahal dari kita beli jadi itu kunci satu-satunya cara profit di trading adalah setelah saya beli saya pengen orang lain beli di harga yang lebih mahal setelah saya jual saya pengen orang lain jual di harga yang lebih murah jadi kayak misalnya saya beli bitcoin di harga 25 juta saya pengen orang lain abis itu beli bitcoin di harga yang lebih mahal 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta dan 100 juta itu satu-satunya cara profit kalau saya habis jual saya pengen orang lain jual di harga yang lebih murah nah gimana caranya kita harus berada di kondisi market yang memotivasi orang lain untuk beli setelah kita beli kita pengen berada di kondisi market Yang memotivasi orang lain untuk menjadi seller setelah kita jual Nah itulah makanya kita menggunakan climate Makanya kita climate pakenya common time frame Atau time frame yang umum dipakai semua orang Berikutnya kita juga pake common indicator Yang paling populer kita pake moving average Karena moving average salah satu indikator paling populer Yang kedua Saya pake priori MA nya adalah 9 Kenapa 9? Karena 9 adalah default Kalau saya hapus moving average nya Terus saya masukkan indikator Saya ketik EMA Kebalik ya Saya harusnya ketik disini EMA Saya klik moving average Begitu saya klik sekali teman-teman lihat settingan default nya Periodenya Itu otomatis sudah 9 Jadi 9 ini adalah default periode default untuk moving average Di banyak charting platform Jadi saya hanya akan pake moving average 9 Kenapa? Karena 9 default Jadi gak ada Wah karena ini itu ya karena 9 default Nah disini saya tau Banyak orang punya rumus Kalau harga close di bawah moving average berarti down market Kalau close di atas moving average makanya up market Saya pake rule yang sama Karena saya pengen Saya berada di kondisi market yang memotivasi orang lain untuk menjadi pembeli atau pejual Saya gak pengen counter climate Maka EURUSD saya cuma mau jadi Jadi seorang Seller gitu ya Saya mau jadi seller Nah final target nya dimana? Saya gak lihat ada area UFO disini Ya di Common time frame nya Maka final target nya cukup jauh untuk EURUSD Jadi teman-teman bisa pilih pake 1 banding 2 1 banding 3 Atau pake trailing stock nantinya Oke step 2 Step 2 saya pengen tau apakah saya Final target dari step 2 Step 3 saya pengen tau dimana Harga ideal untuk beli dan harga ideal untuk jual Nah untuk melakukan itu saya butuh area unfilled order gitu ya Plus Saya butuh area unfilled order Plus saya butuh Harga ideal Jadi saya butuh 2 hal Saya butuh area unfilled order dan saya butuh area UFO Di dalam situ Di dalam area unfilled order saya Saya akan masukkan EMA 9 Jadi saya butuh 2 hal teman-teman Saya butuh Saya butuh UFO dan saya butuh EMA 9 Kalau teman-teman lihat saya punya EMA 9 disini gitu ya Di 55 saya gak punya setup gitu ya Kalau teman-teman tending 55 gak punya setup Di 60 saya punya setup yang lumayan menarik Saya akan gedein Di 60 saya punya area cell disini Jadi ini adalah area cell saya Lumayan reasonable gitu ya teman-teman Saya akan tebelin warnanya supaya keliatan gampang Nah cuman menurut saya Ini sekali lagi Area cell ini valid sesuai rule Tapi rule saya ini tidak ideal Jadi rule pribadi saya Saya pengen area cell ini harus breaking new low Jadi saya pengen dia nge-break area ini Nah ini dalam kondisi sekarang Ini belum break gitu ya Jadi saya mau dia bikin new low gitu ya Dia harus break garis ini Saya akan taruh horizontal line disini Dia harus bisa break garis itu Maka saya baru entry cell gitu ya Karena dia gak nge-break garis ini Maka ini bukan makanan saya Tapi areanya secara rule valid ya Kita punya down climate Kita punya down climate Teman-teman saya lihat disini Kita punya down climate Kita punya area UFO Yang di dalamnya ada harga EMA 9 nya Jadi kalau teman-teman misalnya Ada yang survival to mastery Teman-teman pengen melakukan tes gitu ya Tes terhadap EURUSD ini Kalau teman-teman misalnya Kalau saya ini bukan makanan saya Jadi saya gak entry Tapi kalau teman-teman pengen melakukan tes Teman-teman bisa marking aja areanya Nanti teman-teman tinggal catat Apakah teman-teman Di perjalanan Apakah area ini bekerja Atau tidak bekerja Nanti di kemudian hari Oke Jadi teman-teman Entry nya tentu saja di proximal sini SL nya teman-teman bisa gunakan 5 pips plus spread di atas area UFO Jadi ini adalah area UFO kita Oke Sekarang kita ke GBPUSD Sambil saya lihat pertanyaan Jadi saya charting nya akan jarang ya Saya akan lebih banyak menjawab pertanyaan Kalau charting nya kan teman-teman Sudah sering lihat saya charting Alright Mana nih mouse saya Mouse saya ada disini Sat Oke EU dan GU Yuhuu Mas Dwi webinar ini sudah ada info Webinar ini nanti begitu Survival to Mastery selesai gitu ya Kalau Survival to Mastery sudah selesai Maka Kita akan bahas webinarnya Karena sekarang waktu saya Banyak banget ya Saya live tiap hari Kayak live di Instagram Live di Youtube Seperti ini malam live bareng Survival to Mastery Belum lagi Live bareng Logos Village Jadi banyak banget live nya Jadi saya mengurangi jadwal live nya Oke Cara download Benanggera Trading Assistant Gimana mas Nanti tas saya Seharap kalau kita jadi bikin Mini kelas ya Donasi Mas untuk pencerahnya USDCF T5 Agak terlalu lebar Efonya digitalnya Kalau TF21 Apakah setup nya bagus Untuk entry Nanti kita lihat USDCAD begitu sampai ke sana Mas Dwi GPB-CF H1 Makanan bukan Gimana cara mengenakan Reaktif Time Frame Mas Misalkan entry di 55 Harus cek dulu di 21 Areanya Misalkan ada area yang lebar Oke Nanti kita akan bahas Reaktif Time Frame Di kesempatan yang berbeda Gitu ya Ini banyak banget yang tes Mas saya sel GPB-USD 0,01 Di 900 Tegrofit Apa brokernya Tipu-tipu Saya dapat 1,55 0,01 Dari 900 Ke 8,975 8,975 Berapa pips itu mas? Saya kalkulator aja 1,900 Oke dikurang 1,8,975 25 pips 25 pips Ngambil 0,01 Harusnya tidak Tidak 1,55 Mas Coba di cek Nanti Mas ada kode diskon untuk YFON? Nggak? Nggak ada Selamat sore mas Ikut jimat dan belajar Monggo Pernah mas Tapi mengakui salah Oke Oke pernah berdebat Tapi mengakui salah Mas Dennis Pratama Masa nggak mau nanya Jika kita confirm Climate-nya D Apakah kita harus melihat Climate di TF Untuk Entry juga Nggak ya mas? Nggak Di TF Entry Kita udah nggak ngecek Climate Kalau teman-teman lihat Apa ya Lihat Teman-teman lihat Ini saya Lihat layout saya Saya nggak punya Climate Auto Climate-nya cuma di Common Time Frame Jadi di Edge Time Frame Saya nggak punya Climate Oke Mas Bari Emma Sebenarnya bentuknya garis lurus gitu Gimana mas? Cek di Youtube saya Saya udah pernah bahas di Youtube Judulnya Emma Multiple Time Frame di Trading View Atau script Emma Multiple Time Frame di Trading View Nanti abis live ini Teman-teman nonton video saya di Youtube Tentang itu Mas Kalau base area maksimal Berapa candle Idealnya di bawah 6 candle ya 6 candle ke bawah Di atas 7 candle udah Too much gitu ya Tapi Candle itu skornya rendah ya teman-teman Jumlah candle dalam base itu skornya rendah Karena kalau diganti time frame-nya Candle-nya akan berubah jumlahnya Oke Saya ambil Ada tambahan ekor lain Tidak charting selain DPD, RBR, dan Whitespace Nggak ada Nggak ada skor lain Kecuali nanti adalah Formasi area UFO-nya Nanti kita akan bahas di lain waktu Mas coba chartingnya Dengan RSV-nya juga Untuk pilih pair Oke Saya harus buka MT4 lagi Kalau RSV Next ya Next ya Saya udah prepare soalnya ini Windows-nya dibuka yang mana aja Dua minggu ini saya Kok kena SL terus Pakai D1 dan M55 Ya bisa jadi Kalau kena SL terus Itu seberapa sering Karena banyak juga Yang TP juga SL-nya pasti akan lebih banyak Daripada TP-nya Kalau RR-nya yang bagus ya Nanti saya kasih lihat Beberapa yang saya Tami kita ambil Oke Mas charting trading plan Kok nggak pernah di gold Oke abis ini kita charting di gold Fibonacci efektif di time frame berapa Bebas semua time frame Sama aja buat saya Yang membedakan nanti Spread-nya sama ininya EUSD idealnya area make new low Dilihat dari candle close Atau candle close Dari low aja Dia asal dia bikin new low Buat saya sah Walaupun cuma ekor Buat saya tetap sah Ini mas Mas atau mbak Yetis Novita Cara langganan trading Mesti pake kartu kredit nggak mas Bisa pake genius Atau pake BNI-VCN Mas kenal sama KG nggak Nggak kenal Tapi tau gitu ya GBP-USD kayaknya Mau tak buy aja deh Oke Nanti kita lihat Boleh aja di buy Misalnya mas buset balik Kalau mau nge-buy Selama punya rule yang jelas Sah-sah aja Sekarang kita masuk ke GBP-USD gitu ya teman-teman GBP-USD kita lihat Pertama hal pertama Misalkan adalah check climate gitu ya Climate-nya sekarang Confirm down market gitu ya Confirm down market Strong down gitu ya Dilihat dari kita punya Climate-nya warna merah Dan tebal gitu ya Berarti confirm down market Berarti di GBP-USD Saya mau jadi seller gitu Saya tidak mau jadi buyer Jadi kalau mas buset balik Ini mau jadi buyer Boleh nggak? Boleh-boleh aja Selama mas punya rule baku Yang punya statistical advantage Artinya sudah teruji Di secara data Mas udah tes Dan hasilnya Menguntungkan Yang nggak boleh Dibuy karena pengen buy I feel like gitu Saya merasa kayaknya GBP-USD sudah terlalu rendah Dan waktunya beli Nah itu ukurannya nggak jelas Kalau ukurannya jelas Sah Oke Mas bagaimana strategi UFO climate integration Dan cara pakai Untuk trading saham Sama caranya Sama gitu ya Mas Dwen buka Kelas untuk trading saham Nggak Nggak Mas untuk TF rendah Contoh 15.130 Auto climate-nya di TF berapa Auto climate-nya di H4 Entry-nya di 15 menit Oke sekarang Kita balik ke GBP-USD Tapi saya punya sedikit problem Teman-teman Teman-teman saya lihat disini Current-nya itu 8 Jadi sekarang GBP-USD itu sudah Down market selama 8 hari Sedangkan biasanya Kalau dia down GBP-USD Disini teman-teman saya lihat STD-nya ini standar deviasinya Kalau dia turun Turunnya adalah 5,6 hari Atau kita bulatkan menjadi 6 hari Jadi ini udah hari ke-8 Dari biasanya Kalau down market 6 hari Ingat Ini statistik Ini berdasarkan data di masa lalu Pernah nggak dia turun lebih dari 8 hari Pernah teman-teman saya lihat disini Dia turun banyak Disini turunnya sedikit Tapi secara rata-rata Kita punya data GU kalau dia naik Naiknya bertahan selama 6 hari Kalau up climate Kalau down climate Bertahan 6 hari Nah sedangkan sekarang Ada hari ke-8 Jadi apakah saya boleh Menjadi seller teman-teman Di GBP-USD Teman-teman silahkan komen Jawabannya Saya langsung jawab aja ya Karena mungkin ada delay Saya tentu saja Tidak mau jadi seller di GBP-USD Kenapa? Karena sudah telat Late to the party Biasanya Down marketnya bertahan 6 hari Ini sudah hari ke-8 Jadi saya sudah tidak punya Statistical advantage Jadi lower probability Dia akan continue down Bisa tetap turun Tidak bisa aja Tapi probabilitynya lebih rendah Jadi saya tidak akan Punya posisi di GBP-USD Saya skip Nah kemarin Ini kalau teman-teman Ada yang di Survival to Mastery Kemarin Ini saya secara pribadi Ada sell di GU Disini ya Ini drop base drop Tentu saya lihat ini Drop base drop Drop base drop Dia bikin nyulo Ya ada bentuk PLN Kalau teman-teman Pencinta PLN Ngikutin saya teman-teman tahu Ini drop base drop Jadi saya punya Dia harga bikin nyulo Membentuk pola yang saya mau Terus saya punya drop base drop Terus ada MA9 di dalamnya Drop base drop Saya entry nya disini Saya masuk disini Ini kuning adalah area sell saya Stop loss di atas Dan TP nya ini 1 banding 1 1 banding 2 Dan 1 banding 3 Jadi 1 banding 3 selesai Nah sekarang Kondisi sekarang Teman-teman kita punya area UFO disini Sebenarnya Kita punya area UFO disini Sekali lagi Saya punya area UFO disini Saya lihat Di 60 Padahal gak Oh di 60 juga sama Area nya Teman-teman saya lihat Oke saya akan bersihkan dulu Ini ya Biar Gampang kelihatan ya Kita punya area UFO disini Gitu ya Ini areanya sama Di 55 sama 60 Cuman Kalau teman-teman adalah Alumni Survival to Mastery Gitu ya Atau teman-teman adalah Orang yang ngikutin Saya cukup lama Teman-teman tahu Kalau ini bukan makanan saya Gitu ya teman-teman Apakah area ini punya Probabilia untuk work Tentu saja Tidak punya Teman-teman bisa sell disini Sell nya di Garis bawah Disini Saya akan tebelin Biar teman-teman bisa lihat Dengan gampang Teman-teman akan sell disitu Teman-teman akan punya SL 5 pips di atas area ini Plus spread Karena kita nge-sell ya Teman-teman bulatkan aja 7 pips ya Jadi SL nya 7 pips di atasnya Jadi itu 2340 Saya akan bikin 2347 Jadi SL nya akan disitu 2347 Saya kasih warna merah Untuk SL nya Nah SL nya warna merah Maka ini adalah area yang Tidak begitu valid ya Secara area valid Karena kita punya area UFO Plus MA9 Which is MA9 nya Dek-dekat proximal Perfect Ya kalau teman-teman lihat Kita juga punya structure Kita punya structure yang saya mau Saya punya lower low Teman-teman bisa lihat disini Jadi harga bikin lower low Saya hapus dulu Ini diajarin Mas Tua di Wijaya Pakai ini tapi Belum familiar Lama-lama akan familiar Tenang aja Oke Dan dia breaking new low Teman-teman bisa lihat ini new low Yang saya maksud gitu ya Ini low sebelumnya Jadi dia udah break new low Dia udah break garis ini Maka ini sah ya Secara setup sah Cuman kalau teman-teman tau saya Teman-teman tau ini bukan makan saya Kenapa? Bukan makan saya Ada dua alasan Alasan pertama Ini lower probability Sikit lower probability Karena climate nya sudah expired Climate nya sudah 8 dari 6 Jadi udah Biasanya 6 hari turunnya Ini udah turun dari hari ke 8 Yang kedua Area nya adalah Reli-based drop Which is bukan favorite saya Jadi GBPUSD Jadi tadi yang request GBPUSD Kita udah melakukan analisa Tentang GBPUSD Dua-duanya Saya belum akan entry gitu ya Karena bukan makanan saya Tapi kalau teman-teman Tipenya agresif gitu ya Teman-teman Dua area ini adalah valid Teman-teman bisa coba backtest Sekali lagi Jangan gampang percaya sama mentor Jangan gampang percaya sama master trader Jangan gampang percaya sama orang youtube gitu ya Test Put it to the test By data Teman-teman bisa backtest Teman-teman bisa forward test Apa yang saya lakukan ini Dan kalau teman-teman ketemu angkanya Dan teman-teman rasa strategi ini cocok Untuk teman-teman silahkan dipakai Oke Oke Saya akan lihat lagi Mana nih Mau saya Saya tadi sampai Mana baca-baca pertanyaan Saya akan ke USDN gitu ya USDJPY Sambil saya akan Baca-baca pertanyaan lagi Mas tolong jelasin tentang Legging Legging dan legout Oke nanti Sorry semua dan Mas alasannya tambah M60 apa mas Ya Nah M60 ini advance Nanti saya akan jelasin Jadi M60 itu digunakan Untuk melihat areanya Mana yang akan diambil Jadi saya Kalau teman-teman saya balik lagi Ke GBPUSD gitu ya Lebar areanya beda Sedikit beda Di M55 dan M60 Teman-teman bisa lihat Di M55 Proximal saya 1,23112 Sedangkan di M60 Proximal saya Di 1,231127 gitu ya Jadi M55 nya lebih rendah gitu ya Di 60 Teman-teman lihat Di 60 Area UFO nya di 1,231127 Di 55 1,23112 Jadi Dia lebih rendah Beberapa Pips Lebih rendah Lebih rendah 1,5 tips Yang di 55 Makanya saya akan pilih yang 55 Karena 55 lebih rendah gitu ya Karena Kadang-kadang teman-teman pernah gak Gak ke field entry nya Kurang 0,3 pips Terus harga lari Padahal gak kena entry nya Nah salah satunya Ini kemarin gak saya bahas di awal Supaya teman-teman gak bingung Kebanyakan rule Tapi karena sebagian teman-teman Sudah paham rule nya Maka saya akan Tambahkan ini Jadi kalau teman-teman pakai 2 gini Teman-teman akan pilih Yang lebih rendah Yang lebih rendah untuk sell gitu ya Kalau buy berarti pilih yang lebih tinggi Saya ingin entry nya ke field gitu ya Jadi saya akan lebih agresif untuk entry Jadi saya jadi entrepreneur Saya bayar lebih gak apa-apa Tapi mendingan kepanggil daripada Saya hemat 1,5 pip Tapi gak kepanggil gitu ya Nah untuk stop loss Saya juga akan pilih yang lebih jauh Nanti teman-teman sambil jalan Kita akan Kita akan bahas Penggunaannya Oke USD yen Oke Di kelas STM Diajarin mencari area show Tanpa UFO mas Di kelas gak ya Di kelas gak diajarin itu Oke USD yen Kita udah liat USD yen Climate nya gak jelas ya Kalau climate nya gak jelas ya Berarti kita gak akan Entry posisi Nah kemarin Kemarin saya akan bahas Entry kemarin gitu ya Bagi teman-teman yang kemarin Entry di USD yen Kemarin kita sempat ada Entry di USD yen Di sini Saya akan disable dulu Auto UFO nya Biar gak terlalu banyak garisnya Kemarin kita ada entry USD yen Di sini Kalau teman-teman tau Kalau teman-teman yang Alumni survival Teman-teman akan dapat Setup ini Ini setup yang kemarin Saya bahas juga gitu ya Rally based rally gitu ya Saya punya rally based rally Dan harga bikin new high ya Dia bikin new high Dan ada PLN nya gitu ya Walaupun tidak ideal Teman-teman saya lihat Harga bikin logo Seperti ini Gitu ya Oke dan Saya punya rally based rally Dan harga harga Ma9 di dalamnya Jadi ada area UFO Dan Ma9 Which is perfect Ini makanan saya gitu ya Dan Waktu kita entry gitu ya Kita punya climate nya Masih confirm Jadi waktu harga disini Gitu ya Saya akan replay Saya akan mundurin dikit Biar teman-teman punya perspektif Waktu harga disini Teman-teman Teman-teman lihat Climate saya disini Climate saya satu Jadi saya punya climate ini Saya akan kasih panah Jadi climate saya waktu itu Masih yang ini gitu ya Jadi saya punya Climate nya confirm Up market Jadi biasanya USDJ ini kalau naik Dia bertahan 6 candle Kalau turun 5 candle Jadi Kalau karena ini daily Berarti kalau naik Biasanya 5 hari 6 hari Kalau turun Biasanya 5 hari Dan ini kemarin Baru hari pertama Dia naik gitu ya Berarti saya punya Climate yang confirm gitu ya Dan saya punya area buy disini Ini saya beneran entry Gitu ya teman-teman Dan kita bahas live Kemarin bareng teman-teman Di Survival to Mastery Nah tantangannya adalah Saya akan bikin dua aja Biar gampang Tantangannya adalah Ketika harga masuk ke area Teman-teman bisa lihat Climate nya Saya akan geser panahnya Climate nya berubah Jadi tidak confirm Nah waktu kita masuk Climate nya confirm Waktu kita bikin Tapi waktu harga masuk ke area Climate nya berubah Jadi tidak confirm Setelah harga masuk Dan bertahan cukup lama Di area Nah ketika climate nya Tidak confirm Teman-teman Kita udah tidak boleh Nahan posisi Sekali lagi itu rule ya Teman-teman Saya selalu pakai rule Saya bukan menurut saya Tapi menurut metodologi Yang saya gunakan Jadi Kalau misalnya gini Climate nya sudah expired Karena sudah melebihin Climate nya sudah melebihin Standarnya Itu kan secara statistik Kita udah gak punya Keuntungan tambahan Kita udah gak punya Statistical advantage Jadi kalau misalnya Kayak gini Climate nya berubah Climate nya berubah Jadi tidak confirm Berarti secara statistik Saya tidak punya keuntungan Nah kalau saya secara statistik Tidak punya keuntungan Dan saya masih berusaha Berarti saya trading Based on hope Berdasarkan harapan Semoga saja Mudah-mudahan Siapa tahu Harga USD yang naik Nah kalau based on hope Maka Udah gak sehat tradingnya Maka kita harus punya Sebuah rule yang baku Nah rule saya Yang kemarin saya share juga Di survival to mastery Ketika climate nya berubah Atau standarnya Melewatin ekspektasinya Maka kita akan geser TP nya Ke UFO terdekat Atau rival UFO terdekat Di each time frame Waktu kita bikin Teman-teman saya lihat Waktu kita bikin Kondisinya kayak gini Kita punya area UFO disini Overlapping 2 UFO Yang saya gabung menjadi 1 Dan saya akan play Harga masuk ke area kita Teman-teman lihat Harga masuk ke area kita Dan Saya akan stop Ini kecepatan Gak apa-apa Saya akan Saya akan tunjukin Gimana caranya Kita exit kemarin ya Disini Jadi ketika harga masuk ke area kita Teman-teman Area kita masih valid ya Kita masuk Kita punya MA9 Di dalamnya Kita punya UFO Harga masuk ke area kita Tapi problemnya Begitu harga masuk disini Teman-teman bisa lihat Kursor saya ini kan 2 ya Ketika harga masuk kesini Teman-teman bisa lihat Kursor saya Climate nya berubah Begitu climate nya berubah Maka saya harus melakukan Sesuatu gitu ya Saya harus geser Area final target saya Ke UFO terdekat Di each time frame Sebentar Saya akan aktifkan Auto UFO nya disini Jadi teman-teman tahu Dimana kita harus pindahkan TP nya Saya akan aktifkan Auto UFO nya Dan UFO terdekat Di each time frame Ini kemarin yang sudah Gak fresh Teman-teman bisa kesini Kemarin kita di group Saya pindahkan kesini Makanya ada bekas marking nya Kita pindahkan Kesini Boleh disini Boleh disini Gitu ya Kalau disini teman-teman Akan keluar dengan loss sedikit Gitu ya Kalau disini teman-teman Akan keluar dengan profit sedikit Kemarin Kasusnya saya pindahkan ke atas ini Karena disini Kemarin kita telat ya Waktu kita charting Malam-malam Harganya sudah di atas Karena Saya charting di live account Dan saya gak akan intervensi Kecuali di dalam kelas Gitu ya Jadi yaudah Teman-teman lihat Harga masuk Dan kita keluar disini Keluar profit sedikit Kemarin di USD Nah sekarang Climate nya gak jelas Kita gak akan ada transaksi Di USD JPY Oke Berikutnya sekarang Ke AUD USD Sambil kita baca pertanyaan Jadi judulnya Live Q&A and Charting Jadi menu utamanya adalah Live Q&A Charting yang bonus Mas Denanggara Trading Assistant Berbayar gak? Enggak Free Jumlah pips zone Untuk TF21 dan 55 Yang ideal berapa untuk entry Kalau 21, 55 itu Areanya sekitar 30-50an pips Kalau di atas itu Kalau balance nya gede banget Gak ada masalah sebenarnya Sama tergantung pair nya Karena misalnya gini Kalau GBP NZD GBP CHF Itu biasanya range Areanya memang lebar Tapi kalau Euro USD USD Yen Itu biasanya gak terlalu lebar Jadi between 30-50 pips Rata-rata Tapi kalau GBP NZD Bisa di atas 50 pips Mas dalam setiap trading RR nya 101-03 Atau boleh beda-beda mas? Boleh beda-beda Selama rule nya jelas Jadi yang harus pasti Itu adalah rule nya Misalnya Teman-teman punya rule Selalu ambil final target Berdasarkan Titik terjauh Yang pernah di harga lewatin Ketika turun Misalnya Misalnya nih Misalnya Saya punya rule Kalau saya nemu area kayak gini Sampai sini misalnya Misalnya Aduh ini kurang gede Gak apa-apa Saya akan gedein Boom Misalnya teman-teman punya rule yang begini Rule nya gak harus sama kayak saya Rule nya boleh macem-macem Misalnya teman-teman punya area kayak gini Misalnya teman-teman punya rule Selalu rule nya sama Final target saya adalah Dari area yang saya temukan gitu ya Final target saya maksimal adalah 70% Atau 80% Dari jarak yang ditempuh Berarti jarak yang ditempuh Adalah dari sini Ke sini Ke titik terendah Yang pernah dia bikin Teman-teman bisa bikin Saya mau 70% Yaudah berarti 70% Berarti teman-teman tinggal measure aja Pakai Pakai Fibonacci Saya akan cari 70% 75% Berarti saya bikin Misalnya Oke Kebalik 0,75 Berarti 75% nya saya bikin disini Let's say 0,25 Gitu ya Teman-teman bisa lihat Oh kalau TP maksimal saya adalah 75% dari area yang terbentuk Maka Saya ambil TP nya disini Di garis hijau ini adalah TP maksimal saya Misal Ini rule lagi Atau saya maunya 80% Oke 80% Rule nya gitu Boleh Kalau teman-teman misalnya punya rule TP maksimal nya adalah Dari titik terjauh Yang pernah bikin Yang selama rule nya konsisten Jadi TP nya gak harus konsisten Atau teman-teman punya rule Saya selalu ambil Satu baring dua only Tidak peduli apapun yang terjadi Tetap satu baring dua Sah Rule nya konsisten Atau teman-teman misalnya Saya akan selalu gunakan File target di Revalue FO yang terbentuk di Common time frame Boleh juga Jadi gak akan selalu Satu baring dua Jadi yang harus selalu pasti Adalah rule nya yang harus baku Oke Audio USD Klaminnya gak confirm Jadi kita sesuaikan aja Apakah saat ini ambil By GPUSD Oke Karena sudah high low Sekali lagi GPUSD saya gak tau Mas Lowell Parhusit Itu trading dimana Tapi menurut saya GPUSD saya jelas Tidak mau jadi bayar Karena Di time frame daily Karena kalau saya trading di daily Dan 55 menit Climate nya sedang down market Climate nya sedang down market Dan Saya juga gak mau jadi seller either Karena sudah lewat Expired nya Jadi simply bukan makanan saya Jadi saya gak peduli dia mau naik atau mau turun Tapi kalau mas punya rule untuk jadi bayar Secara pribadi Kalau nanya saya di time frame yang saya pakai Daily dan 55 Jawabannya no Saya gak akan pernah jadi bayar di GPUSD Tapi kalau mas punya rule khusus Dan aturan yang jelas Kapan jadi bayar Boleh Nah makanya ini banyak banget teman-teman Teman-teman ini orang Udah pada trading nih ya Saya banyak menjumlahin orang-orang Yang nanya ke saya gitu ya Mereka udah pada trading Udah pada entry Tapi gak punya plan Nah kalau teman-teman begitu Saran saya stop trading dulu Stop trading dulu Stop trading dulu Jangan Jangan buru-buru trading Banyak orang yang gila Masa yang kemarin nge-sell gold di harga sekarang Menurut masanya gak gimana Lah plannya gimana Waktu lu nge-sell Planmu apa Jadi waktu dirimu nge-sell gold itu Plannya gimana Mau sell dimana SL-nya dimana TP-nya dimana Atau dimana harus keluar Kalau kondisi salah Dimana harus keluar Kalau kondisi profit Harusnya teman-teman sudah punya rule in place Sebelum entry Atau sebelum teman-teman deposit ke uang Uang beneran ke okon teman-teman semua Sebelum deposit Harusnya sudah punya sebuah set of rule Yang sudah dites Jadi step pertama Kalau teman-teman menjadi seorang trader Agar mau belajar trading Pertama acquire knowledge Belajar knowledge yang specialized knowledge Knowledge yang memang teman-teman Dibutuhkan untuk menjadi seorang trader Jadi bukan hanya sebatas knowledge biasa Gak sembarang knowledge Tapi specialized knowledge Setelah teman-teman punya knowledge Teman-teman harus acquire Sebuah set of methodology Sebuah trading plan yang baku Berikutnya teman-teman Perlu punya tools trading Yang memberikan edge Memberikan advantage Memberikan keuntungan Berikutnya teman-teman tes Apakah strategi tadi terbukti Bisa menghasilkan profit secara konsisten Kalau sudah terbukti Baru deposit uang Jadi teman-teman gak gampang ketipu Jadi ketika teman-teman belajar Setelah itu Apapun yang dikatakan sama guru kita Kita tes dulu Bagaimana performa metode ini Jika saya yang menjalankan Nah setelah teman-teman tahu performanya Jika teman-teman yang menjalankan Karena ingat Beda orang bisa beda performa Kayak misalnya Sama-sama pakai metode yang saya pakai Ada orang yang pakai M15 Ada yang pakai H1 Ada yang pakai 144 Menit performanya akan sedikit beda Jadi kita gak perlu tahu performa orang lain Yang kita perlu tahu adalah Seberapa bagus metode ini Jika saya yang praktekkan Nah kalau teman-teman terbukti Ketika praktek Teman-teman belum bisa disiplin Masih ragu Masih ayam Masih chicken Gak berani entry Jangan deposit dulu Latihan dulu yang banyak Sampai timbul confidence Baru deposit Begitu deposit trading Begitu trading Cek dengan ekspektasinya Apakah kita memenuhi ekspektasi Kalau ternyata kita di luar ekspektasi Berhenti trading Latihan lagi Kita periksa Dimana kita salahnya Apa yang bikin kita Gak sesuai dengan ekspektasinya Apakah kita over trade Apakah kita lower trade Apakah kita over analisi Ataukah kita misalnya Gak ngikutin rule Ataukah kita bikin rule baru Yang tidak ada sebelumnya Nah di cek Baru balik lagi ke trading Jadi trading itu Di approach sebagai Sebuah bisnis yang profesional Sekali lagi itu pesan saya Kalau teman-teman Nganggep trading sebagai hobi Kan tetap aja Di dalam hobi itu Kan tetap harus profesional Kan gitu ya Gho bisa pake jenis mas? Bisa Ini udah mulai jauh Pertanyaannya Oke Saya akan kebut aja Cara beli-beli Pake jenius Saya belum jenius Jadi nanti gak bikin Mas kalau high to low Diberi pake shadow Valid gak? Valid Jadi shadow boleh Tidak harus body Itu sekali lagi rule saya Karena buat saya Satu tick low Tetap new low Karena kita trading bareng komputer Sekarang sistemnya itu Komputer di semua dunia Di seluruh dunia Sebagian besar Udah algo trading Udah sistem komputer Dan komputer itu Rulunya hitam atau putih Gimana caranya kita Beat them Ya be like a computer Jadi ya Kalau komputer Satu tick high Tetap new high Jadi gak peduli dia Mau body atau weak Harus berapa Kalau saya Sekali lagi itu rule saya Oke Mantap mas Content live begini Memberi saya confidence Mas ada USI CHF Nanti kita belum Sampai ke USI CHF Mas boleh contohkan Charting saham mas Dengan climate UFU dan EMA 9 Nanti ya Nanti kita bikin khusus Atau nanti Mas bisa nonton Sesinya khusus Saya yang lemah Kalau saham lokal Gak begitu paham Jadi kayaknya saya bukan Orang yang kompeten Untuk ngajarin Trading saham lokal Saya gak begitu pro Dan saya belum pernah Trading saham lokal Seumur hidup saya Jadi Saya tau rulenya Kalau mas kasih saya chart Mas apply auto UFU Dan auto climate Saya ngerti cara bacanya Saya gak tau itu chart apa Yang penting ada chartnya Mau itu chart Apapun ya Saya tetap bisa baca Oke Itu garis-garis Apakah pivot Yang mana Horizontal Apakah pivot Pivot yang dimaksud Apa mas Soalnya ada banyak Definisi pivot Ini garis-garis yang muncul Ini adalah Unfill order Area unfill order Pakai true Paham Mas ikutan STM alumni Apakah sudah bisa dibilang trader Ya Gak harus dibilang Gak tau apa tujuannya Kalau dibilang trader Terus kenapa Saya gak dibilang trader Juga gak apa-apa kok Oke Saya gak ngerti Kenapa harus dibilang trader Itu biar kenapa Kalau gak dibilang trader Kenapa Mas apa benar Fibonacci Trader 6 Akan menjadi candle Pembalikan Sekali lagi Fibonacci Menurut saya adalah Indirect force Jadi Fibonacci Baru balik Kalau ada unfill ordernya Jadi kalau Fibonacci Tanpa unfill order Ya akan dilewatin gitu aja Mau angka berapapun Gak penting angkanya Karena yang penting Apakah ada order institusi Di angka Fibonacci Ada beberapa komputer institusi Yang pakai angka Fibonacci Tapi Sekali lagi Market hanya bergerak Jika dan hanya jika Unfill order berubah status Menjadi fill order Tidak ada alasan lain Alasan kenapa Unfill order itu ditaruh On the first place Gak penting Bisa jadi ditaruh Karena ada angka Fibonacci Bisa jadi ditaruh Karena ada moving average Bisa jadi ditaruh Karena mereka harus buy Karena news Bisa jadi ditaruh Karena mereka bullish Terhadap suatu analisa Suatu economic report Dan segala macemnya Jadi Gak peduli alasan Kenapa order itu Ditaruh on the first place Nanti teman-teman Nonton video saya judulnya Analisa teknikal dan fundamental Dalam trading Saya udah pernah bahas disana Dan Bahkan saya pernah bilang Kalaupun gitu ya Tradernya Goldman Saya salah klik gitu ya Begitu dia naruh Unfill order ke market Market tetap bergerak Walaupun tidak ada Fibonacci Walaupun tidak ada MIA Walaupun tidak ada apa-apa Karena market hanya bergerak Ketika ordernya masuk ke market Gak peduli Indikator segala macem Teknikal itu cuman Indirect force Oke Case tadi USDN Climate berubah kemarin Berapa sering kita harus pantau Saya biasanya pantau Setiap 4 jam sekali Pergantian candle H4 Berarti atau climate Lagi ngindikator Yes Kalau harga kelimit kita Kurang 5-7 Wips Harga TP1 Lalu harga balik lagi ke limit Apakah kita cancel Dicek Masih valid enggak Kalau masih valid Dalam artian valid Climate-nya masih confirm EMA 9-nya masih di dalam area UFO Ya enggak di-cancel Kalau sudah jadi tidak valid Ya di-cancel Jadi yang bikin cancel atau enggak Bukan TP1 atau enggak Karena rule saya tidak Bikin TP1 Ingat rule entry-nya adalah rule exit-nya Rule entry-nya 1 Climate UFO EMA 9 Selamat tinggal ini masih valid Ya masih tetap diambil Gitu mas A good channel ya Oke Dimana tadi Saya kehilangan yang saya baca terakhir ya Bro Reva Bro Rafa Karena kasus harga masuk area Auto climate tiba-tiba berubah Cocoknya pakai limit order Saya selalu pakai limit order Saya enggak pernah pakai market execution Saya terima akibatnya jika itu terjadi Mas kali berview UFO-nya berapa? 0,5 Tadi sudah bahas Mas bahas install auto climate pada pakai kupon duyen Nanti saya bikin videonya terpisah Saya udah bikin powerpoint-nya tapi belum jadi Final target apakah mencarakan climate confirm sepanjang kita nahan posisi? Yes Kalau itu adalah rule-nya Sekali lagi balik lagi sama rule dasarnya Rule default-nya? Yes Mas gimana cara tampilin background mata orang di trading view? Klik kanan Setting Terus teman-teman disini ada Di appearance Terus disini ada watermark Kalau saya uncheck watermarknya dia hilang Kalau saya check watermark dia muncul Oke Jadi sekali lagi Klik kanan Setting Appearance Watermark Kalau saya uncheck dia muncul Hilang Kalau saya uncheck dia muncul Oke Alright NCDUSD mas tolong di check Oke NCDUSD Mas kalau live habis terawih aja dong Habis terawih saya ada live lain Kalau semua orang trading dan berat Terus kita profit dari siapa mas? Oke Nggak akan semua orang trading dengan benar kok Ya kita profit dari silisih kenaikan harga kan gitu ya Nanti kita akan bahas di sisi yang terpisah Ini agak panjang soalnya Jangan ngegas di youtube mas Ngegas cuman pas IG live dan webinar aja cukup Siap Mantap Review-nya lebih banyak dari gurunya mas Duyan Oh iya Karena gantengan saya Itu aja sih bedanya Oke Ada tambahan skor lain untuk charting Ini mas Erwan Gustriana Sudah bahas Nggak ada tambahan skor lain Ya saya cuman peduli formasi Formasi chartnya Formasi UFO-nya sama Draw-based draw, prelude-based rally New high, new low EMA 9 Jadi nggak ada rule yang lain Mas indikator dimananya sih Baru lihat youtube mas Indikator UFO-nya Nanti mas cek video youtube saya Gimana cara mendapatkan auto UFO Oke audio USD Audio USD ini kemarin Kita ini Nggak Kita nggak Nggak ada entry ya Karena audio USD ini posisinya adalah Climate-nya nggak confirm gitu ya Dan kemarin Kalau teman-teman nonton live saya sebelumnya Saya pernah live sebelumnya di youtube Kalau teman-teman lihat disini ya Di youtube Teman-teman nonton live saya yang Ini gitu ya Kalau teman-teman nonton live saya di youtube yang ini Video Kalau teman-teman nonton live saya yang ini ya Live Youtube live QNN charting Disitu saya ada bahas audio USD Nah ini nih Audio USD 55 ini area yang kita bahas Waktu live youtube kemarin Teman-teman tinggal cek disini Audio USD ini Kita ada entry disini Dan ini akhirnya TP 1 banding 2 gitu ya Kita akan lihat areanya Waktu kita charting Areanya seperti ini Teman-teman Waktu kita charting di Kemarin Area nya seperti ini Kita punya area by disini Cuman kemarin saya bilang ke teman-teman Bahwasannya saya akan Incorporate area di bawahnya Kalau teman-teman ingat Saya kemarin bilang Saya akan incorporate area nya disini Di bawah sini Dan SL saya di bawahnya Jadi teman-teman ingat Kalau teman-teman ingat Kemarin saya charting area nya segini Oke saya akan disable dulu UFO nya Biar gak mengganggu Jadi kemarin area nya begini Kita akan entry disini Dengan stop loss beberapa Di bawahnya 34 berarti stop loss kita di 29 Stop loss kita di 29 Saya akan hilangkan yang 0,2 Oke jadi kemarin setup kita seperti ini Teman-teman kalau pengen tau Gimana cara saya bikin setup ini Saya udah pernah bahas disini ya Di youtube live yang sebelumnya Yang minggu lalu Teman-teman tinggal nonton di channel saya Saya malah keluar lagi Disini ya Di video Teman-teman bisa nonton disini Disini saya ada bahas tentang Jadi ini area nya Ini entry dan SL nya sama persis Area ini waktu kita live charting Waktu kita bahas ini Nah kejadiannya teman-teman bisa lihat Kita akan kebut dikit ya Kita kebutin aja Harga masuk area kita Teman-teman bisa lihat Ketika harga masuk Saya punya MA9 di dalam area UFO Jadi ini valid entry gitu ya Valid entry Harga masuk ke area Hit 1 banding 1 gitu ya 1 banding 1 Posisinya clear Habis itu harga turun Sampai minus lagi Hampir SL Ya kurang 4 lips lagi SL Terus area balik kena TP 1 banding 2 gitu ya Jadi kalau teman-teman punya rule 1 banding 2 Entry nya ini kemarin TP 1 banding 2 Di AUD USD Alright Berikutnya Kita akan ke Sekarang udah 1 banding 2 ya Harga sempet retest ke area lagi Dan sekarang Sudah kena SL Tapi kita udah keluar ya Sekarang kita ke USD CAD Tadi kayaknya dia yang request USD CAD Oke Mas trading view basic punya gak TF 22 55 dan 21 Apakah valid kalau pakai Pakai 60 boleh Ya 60 dan 255 Gak terlalu signifikan Bedanya Cuman ada area yang gak keliatan di 60 Ada yang keliatannya di 55 Begitu juga sebaliknya Tapi Saya bingung juga Kenapa ada beberapa trading view Yang bisa pakai 55 Ada yang gak Saya punya 2 trading view gitu ya Yang pertama Duyen Anggara Itu saya bikin trading view Itu yang free Gak bisa pakai 55 Tapi saya punya trading view lain Namanya Rudika Itu account free Tapi bisa pakai 55 dan 21 Jadi Saya gak tau Kenapa dia ada yang bisa Ada yang gak Mungkin tergantung Amal perbuatan ya Gimana tadi Aduh pertanyaannya udah panjang ya Kita kebut aja dari bawah aja Mas tombol-tombol Pintasan control plus Di trading view Apa aja dan fungsinya Saya gak tau pintasannya Saya cuman ketik-ketik aja Saya cuman tau ganti Ganti simbol Ganti time frame gitu ya Temen-temen ada banyak yang lebih Ada banyak temen-temen yang lebih pro Tentang trading view daripada saya Bahkan saya banyak belajar dari temen-temen Cara pakai trading view Dari temen-temen yang ngikutin ini Saya gak terlalu jago Oke Sekarang kita USDCAD Temen-temen USDCAD Kita punya climate yang confirm Berarti USDCAD up market Jelas up market Karena climate-nya confirm gitu ya 2 dari 5 2 dari 5 Berarti kita masih punya 3 hari kemudian Naik ya Biasanya kalau naik Dia bertahan 5 hari Kalau dia turun bertahan 5 hari juga Ini hari kedua Dia dalam up market Nah kemarin temen-temen Ini kita ada entry disini gitu ya Kemarin kita ada entry disini Ini Mas Terusdi yang entry disini Ini kita bahas di live juga Semalam Semalam kayaknya kita bahas Ini Mas Terusdi entry disini ya Saya akan Disable auto UFO-nya dulu Biar gak bingung Mana-mana Jadi kemarin Mas Terusdi itu entry disini ya USD Yen Dia ngambil level on level Dimana entrynya beliau kemarin USDCAD 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 kemarin ngambil level on level gitu ya Dari sini Beliau ngambil entry dari sini ke Ke sini gitu ya Cuman dia bawahnya kemarin katanya pakai 60 gitu ya 60 gitu ya Jadi sampai ke sini Nih kemarin pagi-pagi tadi nge-chat DM saya di Instagram Mas udah hit 1 banding 3 Thank you supportnya gitu Kata beliau Jadi kayaknya dia ngambil segini Nah ngambilnya disini Mas Terusdi Mungkin dia combine sama area yang atasnya Saya gak tau entrynya dimana Mas Terusdi nonton gak Kalau nonton coba nanti kasih area entrynya Saya pribadi gak entry ini teman-teman Ada yang entry disini kemarin Kayaknya sih Jadi kemarin dia harga entry masuk ke area Waktu harga masuk Ini teman-teman punya EMA 9 di dalamnya Jadi Confirm gitu ya Kalau saya mundurin dikit Teman-teman bisa lihat Kita punya climate up market Up climate Kita punya area rally-based Rally-based rally gitu ya Disini dan Ya Market masuk ke area Dan Hit target gitu ya Udah dicari Sekarang kita gak punya posisi baru yang menarik gitu ya Karena Kita gak punya UFO Kita punya structure yang oke Tapi kita punya UFO ini ekornya panjang banget gitu ya Ini ekornya segini Buat saya terlalu lebar nih Saya gak akan entry Walaupun structure-nya oke ya Structure-nya oke Structure-nya membentuk PLN ya Ini PLN banget Kemarin Mas Terusdi Sangat Teliti gitu ya Dia ngikutin PLN ini Boom 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 Gitu ya Alright Saya akan bawa pertanyaan Tradingview harus premium kak? Gak harus sih Siapa kayak yang Pro plus Tapi gak harus pake yang premium Masanya kalau entry di 21 Apakah hari khusus ada? Harinya ngikutin wetonnya ya Selasa Kliwon biasanya Gak bercanda Mas Mas Silverstone Biasanya sih Sebaiknya kalau di 21 menit Ya trading di jam-jam sibuk ya Jam-jam Europe Sama US market gitu ya Apakah wind rate Di bawah 50% Masih layak Mas? Masih Kalau RR-nya 1 banding 3 Jadi tergantung RR-nya Kalau RR-nya 1 banding 1 Maka minimal 50% Di bawah 50% Gak layak dikerjakan Kalau RR-nya 1 banding 1 Kalau RR-nya 1 banding 2 Minimal wind rate itu 34% Di atas 34% profit Di bawah 34% Sebaiknya metodologinya Perlu di improve Kalau RR-nya 1 banding 3 Minimum wind rate-nya Adalah 25% Jadi di atas 25% profit Di bawah 25% Perlu di improve gitu ya Kenapa ekor panjang diabaikan? Di area-nya jadi lebar banget Area-nya jadi lebar banget Ini sah sih Ini sah dan valid Kalau teman-teman misalnya Demo entry disini Ini oke-oke aja Ini kalau saya aktifkan Auto UFO-nya Dia ada area disitu gitu ya Magic-magic Ya magic-magic Tapi dia overlapping Sama area di bawahnya Which is oke Area ini valid Tapi ini buat saya Terlalu lebar Proporsinya lebar banget Saya gak punya RR At least 1 banding 1 Ini karena harga Belum meninggalkan areanya Gak nyampe 1 banding 1 1 banding 1 Saya akan lewatin Di atas itu Jadi Gak begitu menarik Buat saya 27 dikurang 5 27 dikurang 5 Berapa? 21 Oke Ini kita punya area UFO disini Ini valid sih Valid sih Kalau teman-teman ada yang mau entry Valid Saya kayaknya enggak sih Tidak Karena memang Terlalu lebar buat saya Proporsinya dibanding Layoutnya cukup lebar Jadi Tapi Ini Valid setupnya Clampingnya oke Kita punya area UFO Ada MA di dalamnya Ada UFO dan ada MA-nya Gitu ya Di 55 gak kelihatan areanya Cuman kelihatan di 60 Cuman kan Kalau di deket banget pivot Kayak gini Biasanya saya akan Akan selalu Incorporate pivotnya sekalian Kalau saya incorporate pivotnya sekalian Nanti jadi terlalu lebar Kayaknya jadi Terlalu lebar aja sih RR-nya gak begitu oke buat saya Walaupun Totally fine Area ini totally fine USDCAD Oke sekarang saya bahas lagi Mas kalau claim ekornya ke bawah Artinya apa? Climate ekornya ke bawah Artinya harganya sudah Ngelewatin harga idealnya Jadi kalau climate ekornya ke bawah Dia sudah ngelewatin harga ideal Untuk beli Ataupun untuk jual Jadi sebaiknya Diabaikan Mas setiap ada NFP Awal bulan Mas trading atau enggak Yang pada saat itu Enggak Biasanya saya cancel Kalau area-nya terlalu deket Saya gak suka kena selipit Saya gak suka spreadnya melar Ketika ada news gitu Jadi saya biasanya cancel Oke Tes Tes juga Dan lagi Saya akan cepat-cepat aja Saya sudah tes Outrading view Coba ditambah auto climate Langsung bisa kok Time frame customnya Oh iya Coba aja Ini mas Theophilus Yuswinata Mungkin kalau ada indikatornya bisa Saya gak tau juga Kenapa bisa dan gak bisa Selain pake climate Apakah indikator lain Enggak Saya pake climate doang Jadi Climate aja udah cukup Mas jelasin Audio JPM Tadi pagi saya akan naik SL Oke Audio JPY Saya akan skip langsung ke Audio JPY ya Ini USDCHF Saya ke USDCHF dulu Tadi ada yang nanya USDCHF kayaknya USDCHF kemarin malam Ada temen-temen yang Di survival to mastery Entry disini gitu ya Kita punya PLN Kita punya drop base drop disini Dia entry Temen-temen semalam entry disini Entry Kena safety target Sekarang kena SL Jadi setup ini Break event point Atau balik modal gitu ya Semalam ini Kalau temen-temen Mau saya replace sedikit Mundurin Ya sama sih Kita udah liat Kita punya PLN Drop base drop gitu ya Terus kemarin Waktu kita entry Climate nya masih oke gitu ya Climate nya masih Climate nya masih Masih down market Temen-temen entry disini Kena entry Hit safety target Kemudian SL Jadi ini impas Break event point gitu ya Oke Break event point Kita ke NZDUSD Tadi ada yang nanya NZDUSD juga Sekarang udah jam 5 Bentar lagi ya NZDUSD Ini ada Climate nya confirm ya Climate nya confirm Terus kita punya area UFO Yang valid juga Structure wise juga valid Tapi ini bukan makanan saya Temen-temen silahkan Kalau yang mau lakukan testing Area nya ini gitu ya Kita punya Climate nya down ya Merah tebal Berarti down market 1 dari 7 Biasanya turunnya 7 hari Sekarang baru hari pertama Di down berarti oke Berikutnya Temen-temen akan punya UFO disini Temen-temen bisa liat Di 60 boleh Di 55 boleh Sama aja ya Mirip-mirip Area nya Temen-temen bisa liat Kita punya area UFO disini Gitu Ini adalah area UFO Yang valid Dan Kita punya MA9 di dalamnya Jadi kalau temen-temen Mau sell Di NZDUSD Ini area yang layak Dipertimbangkan Gitu ya Problemnya adalah Ini bukan makanan saya Karena formasinya adalah Relay based drop Bukan makanan saya Gitu ya Secara structure wise Ini oke Semuanya in place Kita punya Harga bikin new low Harga bikin new low Jadi oke Disini ada UFO Yang kalau ini ditembus Ini lumayan Gitu ya Kalau dia nembus UFO Yang ini dulu Baru nyampe ke atas Kemungkinan dia akan Naik ke atas Dengan posisi seller Lebih sedikit Jadi probability nya Cukup oke NZDUSD Kalau dia masuk ke sini Temen-temen bisa sell Dan write down Kita punya climate Yang masih panjang Gitu ya Jadi ini oke Area nya NZDUSD Tapi bukan makanan saya Karena ini rally based drop Temen-temen Bisa aja work Tapi saya gak nyaman Entry di rally based drop Alright Sekarang waktunya Baca-baca chat lagi Masa ada posisi DUSD Yen Di NFC VIP lagi running minus Apakah harus cut loss aja Karena climate nya udah gak valid Ya Sekali lagi Rule nya adalah TP nya digeser ke UFO di age time frame terdekat Itu yang saya lakukan Jadi kemarin kita Kita keluar disana Nah kalau temen-temen Ngikutin NFC VIP Saran saya sih Ikutin rule bakunya NFC VIP Karena NFC VIP On the long run Terbukti profit juga sih Kayaknya Jadi temen-temen bisa ikutin Ikutin rule bakunya dia Gitu ya Atau mungkin temen-temen Nanti join di Kalau di NFC VIP plus Boleh nanya ke tim seniornya NFC kayak Mas Teguh Mas Riki Untuk dibantu Gitu ya Mas request Euro JPE Dan CHF Yen Oke Kita lakukan Euro JPE Kayaknya tadi pagi Saya ada charting Euro Yen Euro Yen Climate nya confirm ya Climate nya confirm Down market Oke Kita punya confirm Down market Di Ini ada area UFO Tapi pertama ini Formas nya rally based drop Gak begitu menarik Dan EMA nya masih deket-deket Distal Saya akan watch out Saya akan pertimbangkan Area ini Untuk Euro Yen Tapi saya akan tunggu Saya mau tunggu EMA nya agak turun Ke bawah dikit Saya mau tunggu EMA nya Di sekitar sini Mungkin nanti Baru oke ya Lah Klik Saya mau tunggu EMA nya Ada di Sekitar sini Jadi saya akan pertimbangkan Area ini Ini cukup menarik Area nya Oh ya ini oke Ini oke Area UFO ini oke Area nya oke ya Ini oke Valid Kalau EMA nya turun Jadi Mas tunggu aja Tunggu EMA nya turun disini Ini layak Di pertimbangkan Euro Yen Kita bisa sell disini Stop loss nya 7 pips Di atas area ini TP nya 1 banding 1 Pastikan saya mau pakai Safety target Tapi Dengan 1 condition Kita hanya entry Jika EMA nya Ada di dekat-dekat Proximal Ini EMA nya masih Dekat-dekat digital Nanti nonton video saya Yang studi kasus Jadi kalau EMA nya Sudah turun disekitar sini Nanti ini valid Euro Yen oke Siapa yang nanya tadi Mas Akmars Eskom Berikutnya AUDJPY CHFJPY Euro Yen sama CHFJPY CHFJPY sama valid entry Oke CHF nya juga oke Areanya Good one gitu ya Teman-teman bisa lihat disini Saya akan Hilangkan CHF nya Teman-teman bisa lihat Areanya ini ya Teman-teman boleh pakai yang disini Saya akan pakai Sama aja Kiri dan kanan sama Kebetulan areanya Nah ini formatnya oke Drop is drop gitu ya Kita dalam down market Kita punya confirm down climate Kita punya drop is drop Dan Areanya ini EMA nya sekarang di deket-dekat Proximal Which is good gitu ya Which is valid gitu ya Saya akan pakai Satu aja biar gede CHFJPY Valid ya Kita punya area kuning disini Pastikan menggunakan stop loss At least 7 pip di atas area Berarti 15 tambah 7 22 Ups 15 tambah 7 Berarti stop loss nya disitu Sekitar situ Stop loss nya sekitar situ Satu banding satu Teman-teman tinggal ikutin aja Satu banding satu Dan seterusnya Jadi sekitar gini area nya ya Oke Ini untuk CHFJPY CHFJPY dan EURJPY Valid ya Dua-duanya valid ya Tapi ingat Ini correlated ya Sama-sama Yen Teman-teman punya 2 pilihan Pilihan pertama Teman-teman pecah risk nya jadi 2 Kalau misalnya risk nya 2% per trade Ambil masing-masing 1% Karena CHFJPY dan EURJPY Identical Dan sama-sama Yen gitu ya Ini akan bikin correlated pair gitu ya Transaksi nya korelasi Jadi kalau misalnya pilih salah satu Atau Entry 1 dulu Biarin dia kena safety target Kalau udah kena safety target Baru kita Entry 1 nya gitu ya CFJPY dan EURJPY Oke teman-teman Ini udah lamanya Udah hampir 1 jam Saya akan berhentikan charting nya Saya akan mulai jawab-jawab pertanyaan aja Charting nya udah cukup banyak Teman-teman dapet kasus Sekarang saya akan mulai jawab Q&A aja Wah maaf telah Abis nyuci kuda Saya gak punya kuda malah Oke Jadi gimana tadi pak Saya open posisi EURJPY Nanti nonton ulang aja replay nya Saya udah bahas EURJPY EURJPY Jadi kita udah bahas di awal Mas baru loss 9 kali berturut Tanpa korelasi nih Oke Dicek tuh Yang bikin loss apa Apakah M-nya dikredit proximal Atau semuanya udah Sesuai rule Dan loss 9 kali berturut-turut Nanti dicek Atau mas bisa kirim setupnya ke saya Mas Bumenjaya Eka Putra DM aja ke saya nanti Ke Instagram ya Oh iya bagi yang belum follow saya di Instagram Follow ya At Duyan Anggara Mana Instagram saya Instagramnya ada disini Disudut kiri bawah Disini Duyan Anggara Pastikan follow ya Temen-temen boleh DM saya disana Tidak bayar ya Koos kalau setelah TP1 Dan klamat berubah Arah dan jadi tidak konflik Apakah dekat Atau biarkan TP2 Atau SL Balik ke rule nya Boleh dipindah Kalau klamatnya berubah Boleh dipindah Final target nya Ke Rival UFO Di H time frame terdekat Atau Dekat juga boleh Mas Benny Mas Yurujaya S55 Dbd nya Bukannya agak naik sedikit Sebelum jatuh Ya Tapi oke Masih Reasonable kok Yuruyen masih bisa Masih oke Mas 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 Benny Yuruyen 55 oke Oke Saya akan lihat Pertanyaan lagi Maaf Bukannya hasil akhirnya negatifnya Mas Kalau satu-satu Tapi SL Soalnya kepotong spread dan komisi Yes Kepotong spread dan komisi Gak tahu Broker yang mas pakai Spreadnya jelas gak kepotong Karena spreadnya udah include Waktu di SL Jadi cuman kepotong komisi Komisinya cuman 0,6 pips Kalau saya pakai hot forex yang zero spread Oh iya banyak banget yang nanya Masih gak pakai broker apa Hot forex yang zero spread Saya pilih tipe akunnya Hot forex yang zero spread Jadi zero spread itu Spreadnya start from zero Dan Komisinya murah Cuman 0,6 pips Jadi atau sekitar 6 dolar Per standard load Kalau Kalau major pay Detailnya teman-teman Cek deskripsi video Di deskripsi video itu ada linknya Untuk buka akun segala macem Jadi Banyak pertanyaan udah terjawab Di deskripsi video gitu ya Jadi saya sih gak terlalu peduli ya Minus 0,6 pipsnya Saya gak terlalu peduli Tapi kalau mas misalnya Mau Mau mempertimbangkan itu Ya tambahin 1 pip aja Jadi Sharesi target plus 1 pip Ya kalau mau impas Profit dikit gitu ya Kalau mau 1 banding 1 Impas profit dikit Mas ansar supu ya Jadi Saya tidak mempertimbangkan itu Tapi kalau mas mempertimbangkan Tambahin 1 pip aja Di tp1 nya Kalau broker mas Pakai yang bagus ya Artinya brokernya Pakai yang spreadnya oke gitu ya Spreadnya oke dan komisinya oke Kalau spread sih gak ngaruh ya Komisinya ngaruh Komisinya sih 0,6 pips Setahu saya di hot forex Komisinya di bawah 1 pip semua Kalau broker mas Komisinya 3 dolar Komisinya 3 pip Spreadnya 3 ya Saran saya ganti broker gitu ya Kemahalan Mas saya ada posisi USD Yen Dari NFC VIP running minus Tadi udah dijawab Code kalau salah tp1 ini udah dijawab Mas pake fundamental juga gak Kalau pake korelasi dengan technical Bagaimana ya Kalau di EURUSD dan EURYEN Saya gak pake fundamental gitu ya Saya gak Gak trading fundamental sama sekali Zero Saya gak pertimbangkan fundamental sama sekali Saya hanya mempertimbangkan Kalau ada news besar ya Jadi news yang sangat besar Dan Apa ya news yang sangat besar Dan Saya gak bisa kontrol Misalnya tiba-tiba ada Brexit Ada Pemilihan presiden Misalnya pemilihan presiden US Itu saya mendingan Tidak trading di pair tersebut Jadi saya Saya tidak berusaha memahami Fundamentalnya Saya gak berusaha baca beritanya Saya simply menghindari gitu aja Kenapa ekor panjang diabaikan ya Karena kalau ekornya panjang Biasanya kalau kita zoom in Ke time frame yang lebih rendah Itu areanya sudah tidak fresh gitu ya USDCAD Saya balik ke USDCAD Ini disini Saya akan default Bunuh auto UFO nya dulu USDCAD Ini kan ekornya panjang banget Kalau misalnya saya ke time frame 5 menit gitu ya teman-teman Kalau ke time frame 5 menit Sebenarnya area ini gak fresh gitu ya Teman-teman bisa lihat Dia sebenarnya adalah rally base rally Yang retest dan lari Makanya saya gak terlalu happy dengan area ini Saya gak ambil karena Ya tadi Lower probability Karena kalau ekornya panjang banget Sebelum leg out gitu ya Ekornya panjang banyak Bisa jadi areanya itu sudah di retest Jadi area ini udah gak fresh Jadi udah gak fresh Kalau udah gak fresh ya udah lower probability Kalau saya mundurin gitu ya Kan jadinya kayak gini sebenarnya Jadinya kan ini adalah Di time frame yang tadi Ini ada rally base rally gitu ya Harga masuk area retest Baru dia Bikin rally base rally Jadi kalau di time frame 60 Kelihatannya seperti Area yang normal Kelihatannya seperti area yang normal Seperti ini kelihatannya Wah kelihatannya masih fresh nih Harga belum kembali Tapi kalau kita lihat Di 21 aja deh Teman-teman bisa lihat Ini sebenarnya adalah rally base rally Quick retest rally Jadi harusnya teman-teman Udah entry waktu ekornya kebentuk gitu ya Jadi ini udah gak fresh Jadi ini rally base rally Quick retest rally Itu kalau ekornya panjang Gitu mas Yuri Santo Dwi Kartiko Jadi kalau ekornya panjang Wear aja Zoom in aja Masuk ke time frame yang lebih rendah Nanti dicek apakah itu adalah Ada retestnya apa enggak Kalau dia memang retest Harga udah retest masuk ke area Kayak tadi Saya bisa pakai time frame berapa aja 10 menit atau berapa aja Teman-teman bisa lihat ini Rally base rally retest Di 21 kelihatan Atau di 15 juga boleh Teman-teman bisa lihat ini Rally base rally Retest Lari Jadi ini sebenarnya area yang tidak fresh Nah itu seperti ini Teman-teman untuk hal-hal seperti ini Butuh pengalaman dan butuh jam terbang Makanya teman-teman harus latihan sangat banyak Kalau saya kan udah kayak dukun Wah saya udah gak nyaman Gak tau Itu udah alam bawah sadar teman-teman Kalau teman-teman udah Melakukan sesuatu yang sangat banyak Udah unconscious competence Saya ngeliat sekilas itu 3 menit pertama Saya udah lihat saya udah gak nyaman Saya udah tau saya mau entry apa enggak Saya udah gak nyaman melihat areanya Karena ya tadi Saya lihat wah ekornya panjang banget Itu kemungkinan gak fresh Kenapa? Karena saya udah punya banyak kasus Di masa lalu saya udah melakukan ini Ratusan kali ribuan kali Jadi udah oke Alright kita kemungkinan UFO TF besar apa lebih kuat Dari UFO di bawahnya Enggak necessary benar ya Yes Kalau TF besar akan menciptakan move Yang lebih jauh gitu ya Dengan kata lain lebih kuat bisa jadi Tapi secara umum Semakin besar time frame nya Semakin gampang dilihat UFO nya Jadi semakin kecil time frame nya Semakin keriting Tapi kalau masih pake time frame yang gede gitu ya Di daily gitu UFO nya gampang dilihat Jadi semakin gede time frame nya Semakin gampang ditradingkan Jadi Dan Spot forex Sebaiknya tidak trading di time frame yang terlalu kecil Bisa nonton di youtube saya Judulnya apa ya Trading Trading trader Dia boleh hold sampai jumat Jadi ingat Kita udah pernah bilang Drop frames detected Your stream quality may be affected Oke Saya udah pernah bilang sebelumnya Bahwasannya Kalau Jadi saya udah pernah bahas sebelumnya Bahwasannya kalau Apa tadi pertanyaannya Kan lupa saya kan Oh ini kalau jumat Jadi kalau kita swing trader Jadi swing trader itu adalah Filosofinya adalah Catching larger market move Untuk menjustify Gap di hari Di hari jumat Jadi kalau kita seorang swing trader Kita Goalsnya adalah Capture larger market move Move yang lebih jauh Untuk bisa menjustifikasi Resiko gap di hari jumat Resiko overnight gitu Jadi kalau swing trader Kalau teman-teman trading hampat ke atas Jumat tetap ditahan Kalau saya Saya gak apa-apa Jumat weekend Saya gak peduli Tapi kalau teman-teman adalah seorang day trader Tradingnya time frame rendah Misalnya di 8 menit 21 menit Sebaiknya tidak punya posisi Yang nginep di hari jumat Jadi tergantung Kalau swing trader Boleh Upmas Aisyah Upmas Aisyah Ini yang lagi Trending ya Coach boleh digabungin gak Day trader sama swing Dalam satu account yang sama Boleh selama Strateginya beda ini Yang penting banget Jadi Rumusnya adalah Trade only what you see Not what you think Saya selalu pesen ini ke teman-teman Trade only what you see Not what you think Jadi hanya trading Apa yang kita lihat Bukan apa yang kita pikir Misalnya Saya punya account gitu ya Swing trader Saya trading di time frame Climate-nya weekly Terus Entry-nya di 144 menit Misalnya Saya punya account yang sama Trading-nya Saya ngecek climate-nya di H4 Entry-nya di 21 Dan misalnya ada satu hari Misalnya Di USD Yen Weekly-nya bilang sell H4-nya bilang buy Gimana ya Ikutin aja dua-duanya Trade only what you see Not what you think Jangan dipikirin Kalau H4-nya bilang buy Setup-nya valid Ya ambil aja B di H4 Kalau weekly-nya bilang sell ya Tetap sell di weekly Nah kalau kita lakukannya dengan benar Teman-teman Harusnya dua-duanya bisa profit Karena Kalau kita ngikutin area UFO Kalau teman-teman ngikutin climate dan UFO Harusnya teman-teman selalu buy low Sell high Sell high buy low Teman-teman gak akan ketemu Hari dimana teman-teman buy di puncak gunung Atau sell di lembah Mas Muhammad Nur Wahid Ini Muhammad Nur Wahid Kayak presiden PKS Oh itu Hidayat Nur Wahid Sorry Mas boleh gak ikut NFC VIP Plus Tapi masih akun demo Gak tau Kalau NFC VIP Plus Komunikasinya ke teman-teman NFC VIP Bukan ke saya Saya gak handle NFC VIP Plus Jadi mungkin bisa Contact Mas Fadli Mas Marwan Atau chat aja Instagramnya Nusantara FD Community Mas Lifesnya di save ya Insya Allah di save Ini broker lokal Ah Dulfasi Pak saya di broker lokal Spreadnya saya merasa cukup tinggi Menurut Bapak Spread yang ideal untuk trading forex berapa ya Kalau cukup tinggi ya Ganti broker sih saran saya Kecuali Mas memang Dapat komisi lebih di broker Atau Mas punya alasan lain untuk bertahan gitu ya Idealnya spreadnya Jadi gini Spread plus komisi Sekali lagi saya bilang spread plus komisi Untuk major pair Untuk EUR USD Idealnya Di bawah 2 pips Jadi di bawah 2 pips tuh ya 1,4 1,5 1,6 1,7 Masih normal ya Jadi kalau misalnya Mas cek broker gitu ya Cek broker Spread EUR USD nya berapa Itu paling umum Paling gampang cek EUR USD Kalau spread EUR USD nya misalnya 3 pips Itu buat saya terlalu lebar Kalau terlalu lebar Saran saya ganti broker Kecuali Mas punya kerjasama tertentu Dengan broker yang saya gak tau gitu ya Jadi kalau misalnya EUR USD Spreadnya lebih dari 2 gitu ya Sebaiknya ganti broker itu kemahalan gitu ya Tapi kalau spreadnya masih 1,7 1,6 1,4 1,5 1,2 Itu masih normal EUR USD floating spread Atau kalau brokernya pake komisi Artinya spreadnya tidak pake komisi Maka normalnya EUR USD spreadnya tuh Sekitar 0,3 0,4 Jadi kalau EUR USD spreadnya 0,3 0,4 Normal Kadang-kadang bisa 0 Kalau di Hot Forex Bisa 0 0,1 Tapi secara umum Kalau EUR USD spreadnya 0,3 0,4 Normal Berikutnya kita cek komisinya Komisi itu normalnya 1 pip 10 dolar Per 1 lot Jadi kalau komisinya di atas 10 dolar Per 1 lot You pay too much Kemahalan Kalau di Hot Forex Spreadnya komisinya sekitar 0,6 pip Jadi 6 dolar per standard lot Tapi kalau teman-teman pake broker lain Yang komisinya masih 1 pip Itu masih oke Tapi kalau komisinya udah di atas 10 dolar per lot Misalnya komisinya 30 dolar 50 dolar Kayak di broker lokar Buat saya kemahalan Saran saya gimana mas Kalau kemahalan ganti broker Nah teman-teman lihat Harga masuk ke area ya Harga masuk ke area di USD, CAD dan Rally Jadi lower probability Tapi punya potensi untuk naik Tapi ya Saya kalau lower probability Saya mau memutuskan untuk tidak entry gitu aja ya Kalau teman-teman lihat USDN tadi Di time frame 60 Ini harga masuk ke area Ini kepanggil nggak? Ke field Ya ini ke field ya Kalau kita buy bitnya Kita tambahin 2 Dia masuk ke area dan Rally Kenapa? Karena kita punya climate yang confirm Kita punya climate yang oke Jadi kita punya 1 probability climate Probability kedua adalah UFO Probability ketiga adalah EMA Tapi sekali lagi ini bukan makanan saya Teman-teman karena ekornya panjang banget Seperti ini saya nggak suka Jadi kalau pun ini TP Saya nggak akan sesalin apa-apa Nah tugas teman-teman adalah Kalau ada area-area kayak gini Dicatat, dicatat, discreenshot, discreenshot, dicatat Supaya teman-teman punya pemahaman yang benar Punya pemahaman yang benar Dan teman-teman nanti bisa confidence untuk entry Ataupun tidak entry Karena teman-teman compile data sendiri Saya selalu bilang Experience tell us what to do Confidence allow us to do it Jadi experience, pengalaman Bikin kita tahu apa yang harus kita lakukan Nah teman-teman kalau nonton saya live ini Teman-teman dapat pengalaman saya Teman-teman dapat knowledge dari saya Jadi pengalaman bikin teman-teman tahu Apa yang harus dilakukan Tapi confidence bikin teman-teman berani melakukannya Kalau teman-teman nggak percaya diri Tetap nggak akan entry gitu ya Karena pada akhirnya Untuk jadi seorang trader Teman-teman harus bisa menguasai diri teman-teman semua Teman-teman harus punya confidence yang tinggi Teman-teman nggak akan pernah bicara jadi trader Kalau teman-teman nggak punya confidence Nah gimana caranya punya confidence Dilatih, latihan yang banyak Latihan yang banyak Latihan dengan cara yang benar Punya lingkungan yang positif Akan membentuk confidence teman-teman semua Karena pada akhirnya In the end of the day Teman-teman adalah orang yang nge-click buy Atau sell di Di chart teman-teman semua Jadi Pastikan selalu di test Jadi dulu yang saya lakukan Ketika ada kasus-kasus kayak gini Saya screenshot beforenya Saya screenshot afternya Beforenya Afternya Beforenya Dan terus sampai punya ratusan transaksi Nanti saya cek Oke yang ekor-ekornya panjang Win rate-nya berapa Nanti saya tahu Oke yang pivot Yang rally-based drop Atau drop-based rally Win rate-nya berapa Yang drop-based drop Atau rally-based rally Win rate-nya berapa Oke yang MA-nya dekat-dekat proximal Win rate-nya gimana Yang dekat-dekat digital Win rate-nya gimana Jadi teman-teman harus Harus percaya sama data Jangan percaya sama saya Jangan percaya sama mentor-mentor Jangan percaya sama master-master trader Di Facebook Jangan percaya sama siapapun Tapi buy data Nah setelah teman-teman punya data Teman-teman punya confidence Baru boleh deposit uang beneran Jadi Harusnya kalau kita semua punya mindset Yang benar dalam trading Kalau kita semua punya mindset Yang benar dalam trading Harusnya kita gak akan berdarah-darah Kita gak akan MC Gak ada kasus orang ditipu Sama master-master Gak akan ada kasus orang MC gak jelas Gak ada kasus orang ditipu Sama marketing broker lokal Dan marketing broker-broker lain Yang mungkin tidak lokal Yang nakal juga Jadi Kasus-kasus seperti itu Bisa dihindari Kalau kita semua punya mindset Yang benar untuk approach trading Yaitu Approach trading secara profesional Gitu ya Saya selalu bilang Mindset yang benar Tanpa skillset Maka punya potensi untuk sukses Kalau teman-teman punya Jadi gini Kalau teman-teman gak punya mindset yang benar Mindsetnya salah Gak punya skill Ini garansi Garansi miskin seumur hidup Gitu ya Kalau mindsetnya salah Dan tidak punya skill Ini garansi broke Seumur hidup Gitu ya Tapi kalau teman-teman punya Mindset yang salah Tapi punya skill Ingat punya skill Tapi mindsetnya salah Hasil akhirnya teman-teman akan kecewa Karena teman-teman gak punya mindset Dan pemahaman Psikologis yang benar Mindsetnya benar Mindsetnya salah Punya skill set Hasil akhirnya Kecewa Teman-teman akan kecewa Tapi kalau teman-teman punya Mindset yang benar Tapi belum punya skill Teman-teman akan tetap sukses Di kemudian hari Teman-teman akan belajar pelan-pelan Acquire skill nanti lama-lama sukses Kalau skillnya benar Nah yang benar adalah Teman-teman punya mindset yang oke Dan punya skill yang oke Maka teman-teman Akan mencapai apapun yang teman-teman inginkan Di karir teman-teman semua Jadi Penting banget punya Macet yang benar Hotfarex bisa local bank langsung Kok pakai Borneo Lihat komisi di mana mas Lihat komisi di webnya Bisa pakai local bank langsung Bisa pakai Borneo Ada dua pilihan Pakai Zotapay Bisa pakai internet banking langsung Jadi Teman-teman Saya sering sedih ya Kalau ada teman-teman yang curhat ke Sema Saya kemarin abis MC MC-nya kenapa? Kalau MC ya belajar lah Kalau abis MC belajar Jadi Kalau kemarin MC sekali Ya udah dipelajari Kenapa saya MC Oh karena saya overload Berarti besok jangan overload Kenapa saya MC? Karena saya nggak pakai stop loss Berarti besok pakai stop loss Kenapa saya MC? Karena saya nggak punya rencana Banyak orang entry ke market Abis buy gitu ya Setelah di buy Dia baru dipikirin Kok saya tadi buy disitu ya? Begitu harga minus 20 pip Teman-teman bingung Kalau teman-teman nggak punya plan yang benar Nggak punya trading plan yang benar Teman-teman beli Harga naik 20 pip Teman-teman bingung Teman-teman beli profit 20 pip Bingungnya di close Atau dibiarin naik Atau buy lagi mumpung benar Atau gimana? Nanti kalau nggak saya jual Nanti turun lagi sayang profitnya Kalau saya jual terus harga naik lagi gimana? Teman-teman bingung dan nggak jelas Kalau udah bingung Tanpa plan psikologisnya Akan sangat mudah terganggu Begitu juga kalau teman-teman beli Terus turun 20 pip Minus 20 pip Bingung juga ini di averaging down Di cut loss Atau dibiarin aja Siapa tau naik lagi Teman-teman nggak punya plan yang Kalau based on hope teman-teman Nggak akan pernah bisa jadi Trader yang benar gitu Karena trader itu harus punya Metodologi yang benar gitu Dan berharap itu bukan strategi gitu ya Sama halnya kayak Ya tadi teman-teman Sering nanya mas Saya kemarin buy EU disini ya Ikutin plannya Plannya di awal apa? Kalau teman-teman lihat saya charting Saya selalu punya plan Kalau saya beli disini Apa yang saya lakukan Jika climate-nya berubah Apa yang dilakukan Jadi semua possible outcome Saya sudah punya possible solutionnya Saya sudah punya apa yang harus saya lakukan Ketika ini terjadi Kalau turun ke bawah Saya SL Saya sudah tahu Kalau saya SL Saya tahu ruginya berapa Jadi semuanya in control Jadi ketika saya Sudah tahu semua outcome-nya In advance Sebelum saya join Sebelum saya masuk ke market Akan lebih mudah Untuk ngontrol emosi saya Karena saya sudah punya Riks pribadi Kalau salah saya sudah tahu ruginya berapa Kalau benar saya sudah tahu Profitnya berapa Berikutnya Saya sudah punya data statistik Yang saya sudah tes ratusan kali Ribuan kali Dan saya tahu angkanya saya berapa Saya tahu misalnya Di 1-1 win rate saya Sekitar 60% sampai 70% Berarti kalau 1-1 Saya tahu nih Kalau SL 4 kali itu masih normal SL 3 kali normal Tapi kalau teman-teman Tidak punya ekspektasi Tidak tes dulu sistem tradingnya Maka akan sangat gampang Terpengaruh psikologisnya Nah kalau itu terjadi terus-terusan Salah saya teman-teman Stop trading dulu Jangan bakar duit Untuk hal-hal yang tidak jelas Sebaiknya stop dulu Belajar yang benar Cari guru yang benar Baca buku Trading Atau apapun Yang teman-teman Menurut teman-teman Bisa acquire knowledge Belajar trading yang benar Baru tes dulu Apapun Ingat Jangan percaya siapapun Tes dulu Latihan dulu Bangun metodologi dulu Di tes Apakah metodologi ini Bekerja dengan baik Kalau saya lakukan Baru teman-teman deposit uang benaran Kalau masih Ternyata saya udah lakukan Berkali-kali Dan tetap gak disiplin Saran saya berhenti trading Jangan bakar-bakar duit Dan gak jadi trader Juga gak apa-apa Kan gak harus jadi trader juga Kalau teman-teman gak bisa disiplin Berarti gak cocok jadi trader Selesai Sebelum rumahnya kejual Sebelum keluarganya berantakan Mendingan berhenti sekarang Karena ada orang yang memang Gak cocok jadi trader Dan gak ada yang salah Gak masalah juga Kayak misalnya saya nih Gak cocok jadi dokter Karena saya gampang jijik Saya lihat kotoran Saya bisa muntah-muntah Kalau saya jadi dokter Gak bisa muntah-muntah Gak bisa jadi dokter Sebaiknya jangan jadi dokter Kalau teman-teman takut ketinggian Punya fobia ketinggian Takut ketinggian Ya jangan jadi pilot Dan segala masalahnya Jadi di dunia ini Gak ada benar atau salah Jadi kalau teman-teman merasa Gak bisa disiplin gak Berarti jadi trader Itu lebih wise Dan gak harus jadi trader juga Trading bukan satu-satu yang Cara make money Jadi ingat Persan saya Saya akan recap Sebelum saya tutup Pertama Trade only what you see Not what you think Hanya trading apa yang kita lihat Bukan apa yang kita pikirkan Hanya trading jika semuanya terlihat mudah Hanya trading jika semuanya terlihat jelas Jangan invest di sesuatu yang kita gak mengerti Kalau teman-teman gak ngerti Marketnya masih di gimana ya Sebaiknya saya buy atau sell Kalau teman-teman gak ngerti Jangan masuk posisi Hanya masuk ke area yang kita ngerti Jadi investasi yang paling berbahaya Adalah investasi di tempat yang kita tidak mengerti Oke Jangan percaya siapapun Jangan percaya siapapun Selalu percaya pada data yang dikompel sendiri Dan Kenapa? Karena saya bisa transfer knowledge Saya bisa transfer pengetahuan Saya bisa transfer apapun ke teman-teman ya Kecuali saya gak bisa transfer skill Saya gak bisa transfer skill Dan saya gak bisa transfer confidence Ingat pesan saya Experience tell us what to do Confidence allow us to do it Oke teman-teman Thank you waktunya Ini bentar lagi udah mahrib Udah jam 5 lewat 17 Thank you sudah menemuinin saya live sore ini Mudah-mudahan live ini bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Dan teman-teman boleh share video ini ke teman-teman lain Kalau teman-teman merasa kayaknya Teman saya perlu nonton video masa gak yang ini deh Supaya dia sadar misalnya Teman-teman kirim aja video ini ke orang lain Dan Satu lagi Pastikan teman-teman subscribe ke youtube saya jika belum Subscribe disitu Dan follow saya di instagram jika belum Kalau belum follow di instagram ngapain aja Oke Saya Duna Agar pamit Dan sampai ketemu di live berikutnya See you on another live Bye-bye Akhirnya streaming Sampai jumpa di video selanjutnya